Halo selamat pagi, selamat berhari minggu teman-teman di video kali ini saya cek tanaman di belakang saya sudah ada seledri dan beberapa tanaman lainnya jadi oke guys ini namanya yang merah ini yang ini green rapid jadi hari ini belum bisa dipaknen untuk tanamannya saya hanya pindahkan tanaman ini dan cek beberapa tanaman lainnya mungkin ada ulat atau apa kayak kemarin tapi disini kalau saya lihat masih aman untuk kendali gak ada gak ada ulatnya so terima kasih bagi kalian yang sudah support video saya jangan lupa yang belum nonton silahkan mantan sekarang dan bagi kalian pemula dalam berhidroponik selamat mencoba intinya jangan pernah putus asa harus selalu mencintai kegagalan karena petani itu kalau dia gak gagal kalau dia bukan petani so sambil cek saya juga mau review beberapa tanaman ini guys guys ini yang merah ini namanya lettuce leloroso leloroso ini ini umurnya sudah 3 minggu 30 hst jadi kita bisa panen kurang lebih 5 hari lagi enak nah yang ini ini guys ini grand rabbit untuk grand rabbitnya hanya beberapa daun yang tumbuh maksudnya yang keluar 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk sementara 8 8 daun 8 daun 8 daun ini 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 grand rabbitnya nah perbedaan dari grand rabbit sama selada lainnya itu sangat jauh nanti saya akan tunjukkan karena saya belum semai untuk bibitnya dari bibit import nanti saya semai nanti saya akan review perbedaan selada-seladanya oke guys nah kita review ini anda tahu pasti ini namanya bayam seperti yang anda lihat ini 15 hst merah lumayan sekarang sekarang kita review awas loh guys beberapa tanaman lagi oke ini ini namanya seledri disini seperti yang anda lihat disini ada seperti mata kodok ini bukan hama ya guys tapi ini karena yang pertama karena cuaca yang kedua karena unsur hara bukan unsur hara tapi pH pH dari air itu pHnya terlalu basah sehingga tanamannya seperti ini untuk saat ini belum ada hama ya syukur-syukur lah kalau gak ada hama yang biasa menyerang ini hanya ini ulat ulat bulu seperti yang saya review kemarin tetapi oh iya untuk harganya dari beberapa tanaman ini nanti saya tunjukkan press listnya oke guys nah untuk seledri kita jualnya per kilo harganya Rp50.000 per kilo murah sekali guys kita juga siap pantar untuk tempat-tempat anda baik itu di hotel dimanapun seputar lawan bajol oke oke nah nah untuk grand rapid nya ini dia untuk untuk harganya belum saya bisa infokan nanti kalau udah dipanen saya infokan harga-harganya jadi disini saya tanam kurang lebih seribu 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 bohon ya tapi disini selain ini selain letus saya juga enam bayam sebelah sana ada bayam seredri sama kangkung kangkungnya di bagian atas terima kasih bagi kalian yang sudah support dan jangan lupa nonton terus video ini dan coba bagi kalian yang belum bagi kalian pemula kita bisa sharing sambil belajar malih kita bertanding jangan gengsi oke guys terima kasih bye-bye selamat berada minggu hai 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 oh i i i i i i i selamat menikmati